Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saudara Remy Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya apa kabar nih saudara Remy ya baik nggak baik gitu sih Kak ya oke di sini kita bakal melakukan proses cyber konseling ya saudara mungkin saudara Remy sebelumnya pernah melakukan proses konseling kalau belum mungkin saya berkonsuling ini sedikit berbeda dengan konseling-konseling yang biasa dilakukan pada umumnya cyber konseling ini kita melakukan konseling lewat online ya atau dari Nah di sini kita akan membatas apa sih yang dirasakan oleh saudara Remy permasalahan apa yang dirasakan oleh saudara Remy dan nggak perlu khawatir karena dalam proses konseling ini terdapat asas-as yaitu yang terutama asas sukarela dan asas kerahasiaan jadi saudara Remy nggak perlu segan-segan untuk mengutarakan apa yang dirasakan apa yang ingin dikonsultasikan karena ini bersifat sukarela dan rahasia apa yang proses yang bakal kita alami ini terjaga asas kerahasiaannya jadi nggak perlu ragu-ragu atau sungkan-sungkan lagi ya saudara Remy untuk menyampaikannya mungkin langsung saja bisa kita mulai sebelumnya apa yang dirasakan saudara Remy ini tentang permasalahan apa sih yang ingin dibicarakan oleh saudara Remy hari ini saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya Kak kayak udah rasa kayaknya udah nggak penting lagi kalau misalnya saya masih hidup kan kalau di Pak saya baca-baca kalau misalkan itu bisa keracunan terus meninggal gitu kan ya Kak tapi karena nggak ada saya coba mau hidup pakai ini ternyata tapi nggak mungkin mungkin sebelumnya apa yang hal-hal apa yang menimbulkan saudara Remy berpikiran seperti itu gitu bahwa hidup ini udah kehidupan saudara Remy ini udah nggak penting lagi atau faktor-faktor apa sih yang membuat saudara Remy itu tuh berpikiran seperti itu soalnya udah apa ya Kak ketika saya bangun itu udah nggak ada yang bikin ya wah hari ini nih hari lebih baik nih ya semuanya gelap itu merasa udah nggak ada harapan mungkin saudara merasakan hal untuk apa lagi gitu ya di diri ini karena sudah saat bangun tidur pun saudara merasakan ya sepertinya tidak ada harapan lagi untuk di dunia ini mau melakukan apapun itu nggak ada lagi gitu ya nggak ada alasan lagi untuk untuk melanjutkan hidup ya mungkin sebelumnya boleh saya tahu apa yang menyebabkan seperti itu sih entahkah faktor lingkungan saudara sendiri faktor sosial atau dari pribadi atau ada trauma-trauma sebelumnya atau hal-hal yang tidak mengenakan sehingga timbul seperti itu ini tuh terjadi tuh awalnya karena kucing saya meninggal Pak mohon maaf Pak kucing padahal itu adalah sumber-sumber iya kucing-kucing kesayang saya sumber-sumber kebahagiaan saya tiba-tiba meninggal aja dan disitu saudara merasa telah terpukul ya sangat-sangat merasa kehilangan ya biasanya saya bangun dia selalu ada di samping saya saya mau berangkat kerja dia menghanterin saya ke depan pintu pulang dia selalu ngumpulin saya sekarang udah nggak ada lagi jadi saya udah enggak bisa kata-kata lagi sih iya iya saya juga mengertilah apa yang dirasakan saudara saya juga merasakan memang sih sejatinya kan yang kita tahu juga setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati ya itu tidak bisa dipungkiri lagi dan tidak dapat kita hindarkan ya dan mungkin kucing kesayangan saudara itu juga salah satu alasan untuk semangat untuk bertahan hidup lah ya mungkin selain itu ada alasan lain untuk saudara Remi melanjutkan hidup selain kucing atau adakah rekan, kerabat, keluarga udah nggak ada lagi sih Kak cuma itu aja itu adalah sumber sumber kebahagiaan terakhir sih dan nggak bisa tergantikan iya iya saya tahu apa yang saudara rasakan tapi kalau boleh tahu kenapa ya saudara mohon maaf sebelumnya tidak memiliki rekan mungkin teman nggak tahu sih Kak kenapa tiba-tiba mereka tuh menghilang satu saat entah saya yang salah atau gimana tapi akhirnya mereka udah pergi gitu aja dan terakhir ini si kucing dan dia meninggal juga iya 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 saya paham apa yang saudara rasakan mungkin sudah merasakan trauma ya sering ditinggalkan oleh rekan bahkan harapan terakhir bahkan harapan terakhir pun dari saudara kucingnya meninggalkan saudara juga jadi ya mungkin saudara sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi ya untuk melanjutkan hidup dunia ini kapan ya udah nggak ada generasi gimana mulai kapan saudara timbul berpikiran ingin mengakhiri hidup apakah sudah lama atau baru-baru ini sekitar semingguan semingguan terakhir ini bagaimana rasanya tuh kalau apanya iya bagaimana rasanya ya yang tadi saya bilang kalau misalkan udah gak ada harapan udah gak ada gairah untuk menunjukkan hidup terus udah ngapain-ngapain lagi terus mungkin gak udah lah kalau gini mungkin udah gak ada hari lagi jadi udah udah gak udah gak ada lagi juga udah gak ada yang apa yang 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 menemani gitu gitu sih ya ya tadi saudara bilang kan merasakan akhir-akhir minggu ini lah ya sudah merasakan seminggu ini lah ya tapi ajaibnya saudara sudah mampu bertahan selama seminggu ini keluar dari perasaan-perasaan itu loh melawan dari perasaan-perasaan saudara yang mengakhiri hidup dalam satu minggu itu ajaibnya saudara mampu bertahan mulai dari timbul rasa ingin mengakhiri sampai detik ini mungkin bisa dibilang masih ada anugerah masih ada mungkin setitik sinar kecil dari saudara yang ingin tetap melanjutkan hidup itu karena dari awal saudara timbul perasaan ingin mengakhiri hidup selama satu minggu itu sampai detik ini masih bertahan dan kemungkinan dalam diri saudara masih ada setitik sinar untuk saudara dapat bangkit kembali dari masa-masa keterkurutan yang kita tahu kan sejatinya manusia tidak luput dari namanya masalah setiap orang pasti pernah terjatuh tapi setiap orang juga pasti memiliki kesempatan untuk bangkit lagi benar begitu saudara? tidak tahu tidak tahu juga sih Kak soalnya saya baru beli wagon online belum sampai sih hari ini mungkin kalau besok sampai mungkin ini hari terakhir juga sih ini yang seperti saya katakan sebelumnya kan setiap orang mempunyai tidak luput dari masalah tidak luput dari masa-masa keterkurukan dan ajaibnya saudara itu masih mampu bertahan selama satu minggu ini dan mungkin akan terus bisa bertahan untuk ke depannya nanti itu yang pasti coba mungkin saran dari saya ya sedikit saran dari saya saudara butuh waktu karena emang tidak mudah itu kehilangan kehilangan sosok penyemangat hidup emang tidak mudah mungkin tidak dapat mungkin bangkit dalam kurun waktu seminggu ataupun sebulan karena emang butuh waktu yang lama dan sedikit saran saya mungkin saudara itu memang perlu waktu lagi untuk ke depannya mungkin sebulan untuk mulai menata kembali kehidupan mencari-cari lagi apa yang menjadi alasan saudara untuk bertahan hidup mulai mencari-cari kesibukan-kesibukan yang dapat melupakan keterkurukan saudara itu sih menurut saya jadi coba dulu saudara karena saya lihat masih ada setitik sinar yang dapat membagikan saudara dalam keterkurukan ini jadi saya harap saran sedikit dari saya coba saudara mulai menata kembali dari keterkurukan ini dan mencoba untuk bangkit dan kalau boleh tahu hobi dari saudara ini apa ya hobi atau kesukaran atau yang membuat saudara ini merasa lebih hidup gitu halo halo saya udah lama sih kan nggak nggak ngelakukan hobi yang biasa saya dulu mah apa ya apanya apanya semenjak orang-orang terdekat saya tiba-tiba pergi tiba-tiba menghilang itu mungkin mulai dari situ udah nggak pernah nanya untuk hobi saya udah suka main bola tapi sekarang udah nggak ada orang lain mau main sama siapa mungkin hobi-hobi lain atau kesukaran-kesukaran dari saudara sendiri seperti membacakah entah menonton entah jalan-jalan apakah ada nggak ada sih nggak ada ya mungkin ya sedikit dari saran dari saya coba saudara mencari kesibukan-kesibukan baru mencoba hal-hal baru mungkin disitulah jalan saudara dapat menemukan titik kembali untuk bangkit dari keterburukan ini nah saran saya coba saudara melakukan hal-hal baru seperti traveling kah entah mencoba olahraga-olahraga hobi-hobi baru mulai dari besok ya mungkin tidak mudah mungkin saudara butuh waktu dulu untuk menyendiri untuk berpikir lebih jernih karena memang waktunya masih satu minggu tapi tapi coba untuk saudara bertahan dulu selama selama mungkin dan mencoba hal-hal baru menemukan kehidupan-kehidupan baru saudara bagaimana saudara mungkin besok saya akan coba nonton film mungkin itu pilihan yang bagus setiap manusia pasti ada masa keterburukannya pernah merasakan keterburuk dan setiap manusia memiliki kesempatan untuk bangkit dan saran saya saudara harus menemukan hal-hal baru menemukan alasan-alasan baru untuk melanjutkan tetap hidup gitu jadi ya mungkin tidak apa-apa saudara butuh waktu dulu untuk berpikir jernih dan mulai besok mungkin saudara bisa menemukan hal-hal baru seperti menonton film yang tadi saudara karena itu pilihan yang sangat bagus jadi ada seseorang bijak pernah berkata mungkin cocok nih pada kehidupan saudara yang sedang terburuk dan sedang ingin berjuang kalimatnya seperti ini hidup yang tidak pernah hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan jadi saudara harus tetap berjuang untuk menang dari rasa keterburukan itu dan melanjutkan hidup dan menata kembali hidup yang mungkin akan lebih baik lagi untuk saudara ke depannya karena kita ditentu ke depannya jadi yang menentukan itu diri saudara sendiri bagaimana saudara sampai sini kalau misalkan nanti saya menemukan alasan baru mungkin itu terus kalau alasan itu hilang lagi berarti saya akan setiap setiap hari ini mencari alasan terus tidak perlu berpikir sejauh itu tidak perlu berpikir saat saudara menemukan hal-hal baru akan merasakan keterburukan lagi karena percayalah Tuhan sudah menulis kisah kita dengan sebaik mungkin dengan seindah mungkin itu harus digarisbawahi jadi tidak semua hal yang bakal kita lakukan akan berakhir buruk ada kalanya setiap untuk ke depan yang kita lakukan akan berakhir bahagia mungkin saat-saat ini ini adalah ujian untuk saudara untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya mungkin sekarang berakhir tidak bahagia mungkin ke depannya akan berakhir lebih bahagia begitu saudara bagaimana tanggapan saudara untuk kedepannya akankah untuk memulai hal-hal baru akan mencoba untuk mulai bangkit kembali mungkin bolehlah nanti kan saya coba apa ya yang dulu pernah pengen saya lakuin tapi gak jadi ya mudah-mudahan disitu saya dapat apa ya ada geirah lagi ya amin ya amin pasti ya pasti itu yang di garis di garis bawah ya pasti dan itu pilihan yang bagus dan saya akan mencoba dan kapanpun saudara butuh tempat untuk bercerita tempat untuk mengeluh tempat untuk mengaduh saya selalu siap sedia jadi gak perlu masa-masa keterpurukan apa yang dirasakan saudara Remi ini tidak perlu dipendam sendiri saya akan selalu ada untuk menemani mendengarkan serta memberi sedikit pencerahan untuk saudara Remi jadi gak usah sungkan-sungkan buat kedepannya lain kalau ada apa-apa bisa hubungi saya kita berbincang kembali lah saya bakal bersedia untuk menjadi tempat pendengar yang baik untuk saudara Remi ya makasih kak udah udah mau dengerin gak lama juga sih saya gak didengarkan ya mungkin itu sih salah satu manusia yang sebuat-buatnya manusia gak mungkin bisa menahan atau mengendam perasaannya sendiri pasti butuh orang lain entah untuk hanya sebagai pendengar atau tempat bercerita setelah saudara bercerita apakah lebih lega perasaannya lumayan sih sedikit ada kayak rasa enakan gitu pelong gitu tapi masih sedikit sih ya memang seperti yang saya katakan ya ya emang seperti yang saya katakan sebelumnya emang tidak mudah apalagi baru terjadi mungkin saudara saat ini saudara butuhkan itu adalah waktu dan tempat untuk mengekspresikan perasaan-perasaan anda melalui bercerita dan yang harus digari sebelumnya pasti hal ini pasti akan terlewati masa-masa keterkurungan saudara Remi pasti akan terlewati dan akan mulai lebih baik lagi ke depan kita kita setelah kita ingatkan lagi saya selalu siap sedia apabila saudara saudara Remi membutuhkan ke depannya nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik mungkin dirasa pertemuan kali ini cukup ya mungkin bakal kita lanjut untuk selanjutnya lagi pada pada kita ngobrol lagi untuk selanjutnya mungkin untuk saat ini kita cukupkan dahulu saudara Remi mungkin bisa tenang dulu menjernihkan pikiran berdoa memberi petunjuk atau pertolongan kepada Tuhan itu sih jalan yang tepat saran dari saya untuk saat ini saudara Remi terima kasih sebelumnya terima kasih saudara Remi telah sukarela meluangkan waktunya serta menceritakan semua kesahnya kepada saya terima kasih banyak telah percaya kepada saya dan sukarela untuk men-sharing atau membagikan cerita-cerita saudara Remi kepada saya saya mungkin bisa saya cukupkan ya pertemuan hari ini sekali lagi saya mengusahakan terima kasih dan semoga saudara Remi kedepannya ada harapan-harapan baru dan sinar-sinar baru yang membangkitkan saudara Remi mungkin saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat malam saudara Remi waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih juga ya Kak terima kasih terima kasih Terima kasih.